Intro Halo, ketemu lagi bersama saya Arifin ya Dari channel Kabar Burung Dalam kesempatan ini, dalam video ini Kita akan membahas tentang Bagaimana sih Menyambut Menyambut musim penghujan Terutama untuk Nah Dalam Musim penghujan Biasanya malah ditunggu-tunggu Untuk pecinta Allah Tentunya, kenapa? Karena disitu kita Bisa Melakukan terapi, terapi hujan Biasanya Apa aja sih manfaat Untuk terapi hujan Untuk Terutama untuk Lakbet Nah Banyak sekali manfaat yang Ada di dalamnya Termasuk yang pertama Itu membuat Burung lobet itu semakin Nancep di tangkingan Jadi Sewaktu dihujanin Dia akan Berdiam diri tuh Kehujanan Kayak gitu Membuat Terapi Untuk Dia tuh Tanteng Tanteng Tidak Semudah Mandir Lapa Kesana Kesini Terus yang kedua Bisa nurunin Birahi Secara Dastis Karena di suatu Cuaca yang dingin Itu Birahi Burung lobet itu Enak banget Untuk turun Yang ketiga Menghilangkan stres Jadi burung-burung yang stres Karena Apalah Itu Bisa-bisa Pake terapi ini Langsung Kembali lagi normal Juga untuk stamina Juga bagus Terus Untuk Kesegaran Burung juga bagus Karena di alam pun Burung Tetap Kehujanan Hujan-hujanan Juga Jam berapa sih Terapi hujan ini Yang paling bagus Dilakukan Itu Paling bagus itu Di pagi hari Kalau gak bisa pagi hari Ya Bisa siang Bisa sore Yang penting Tidak lebih dari Jadi jam 5 sore Jam 5 sore Kalau udah malam Itu udah gak Malah bikin burung Sakit Flu Biasanya Nah Sehabis terapi hujan Apa yang Kita lakukan Biasanya Nah Sehabis terapi Kita biasanya Langsung Kita semprot Pake Air tawar Jadi kita bilas Kenapa? Karena Air hujan Itu Asin Jadi kalau Kita gak Semprot Itu Bulu-bulunya Terengket Jadi Rusak Jadi Lebih bagus Kita semprot Terus Dibilas Dia Gitis Kering Udah Press lagi Nah Gimana sih Untuk Mengantisipasi Kan Burung Dihujani Itu kan Juga Rentan Akan Penyakit Ya Nah Gimana Untuk Mengantisipasi Biar burung Gak flu Kayak gitu Gak terserang Penyakit Karena air Hujan Atau Karena Kedinginan Biasanya Dikasihlah Vitamin Ya Vitamin Dikasihkan Ke Wobet Sehabis Terapi hujan Tersebut Biar Kondisinya Sekefit Kembali Bukar Kembali Bikari Turun Semakin Lancak Di Tampingan Vitamix Vitamin Drop Dari Waxen Ini Gunanya Untuk Kekebalan Tubuh Kekebalan Tubuh Agar Nggak Di musim Pahujan Ini Banyak Sekali Penyakit Yang Masuk Ke Burung Lohbet Atau Gacor Selain Itu Vitamix Dari Baksen Ini Bagus Untuk Kinerja Burung Semakin Staminanya Semakin Terjaga Terus Semakin Rajin Bunyi Juga Semakin Gacor Juga Dan Biasanya Saya kasih Setiap Hari Setiap Hari Saya kasih Di tempat Minum 6 Tetes Di tempat Minum Tiap Pagi Biar Burung Selalu Fit Selalu Ngekek Rajin Dan Nggak Mudah Terserang Penyakit Itu Itu Aja Kalau Ada Pertanyaan Bisa Ditulis Di Kolom Komentar Ya Saya Tuh Dan Besok Kalau Bisa Di Video Selanjutnya Akan Saya Bahas Lagi Kalau Masih Banyak Pertanyaan Oke Terima kasih Pertanyaan